Jumpa lagi dengan layar hijau disini Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai ya Fakta anime One Piece Yang tak kalian ketahui Tak bisa dibungkiri jika One Piece adalah salah satu manga dan anime Jepang yang paling sukses Tak cuma di dalam negeri Kisah petualangan baca klat bernama Monke di Luffy ini bahkan punya fanbase Yang begitu besar di seluruh dunia Tak terkecuali di Indonesia Hingga saat ini baik manga maupun animenya masih berlanjut dan sepertinya belum ada tanda akan berakhir Meski jumlahnya sudah mencapai ratusan Bahkan di luar kisah utamanya telah terbit juga sederah judul film Stand Alone atau Spin Off yang tak kalah sukses Nah setelah puluhan tahun tayang dengan ratusan chapter dan episode One Piece menyiman berbagai fakta-fakta menarik yang mungkin tak banyak kalian ketahui seperti apa Simak daftarnya berikut Pertama, dapat penghargaan Guinness World Record Manga One Piece telah dirilis sejak tahun 1997 silam Dan tiap volume nya akan mengajak para pembaca untuk berkata lalu dunia bajak laut yang begitu seru manga One Piece telah dirilis sejak tahun 1997 silam dan tiap volumenya akan mengajak para pembaca untuk ikut berpetualang ke dunia bajak laut yang begitu seru hingga pengembangan cerita yang begitu mendetail dan berkesinambungan jadi antara utama dari manga garapan Eiichiro Oda ini berangkat dari fakta-fakta tersebut tak heran jika akhirnya One Piece dinobatkan sebagai manga paling sukses sepanjang masa di Jepang bahkan manga One Piece juga masuk dalam Guinness Book World of Records dengan kategori seri terbanyak yang pernah diterbitkan oleh seorang penulis tahun 2014 silam yang kedua awalnya cuma direncanakan berlangsung selama 5 tahun awalnya Oda berencana untuk mengakhiri manga One Piece dalam jangka waktu 5 tahun saja tepatnya pada tahun 2002 dia bahkan sudah menyiapkan ending cerita dari One Piece namun seiring berjalannya waktu Oda merasa perlu untuk mengembangkan ceritanya secara mendetail tahun ini tak terasa manga One Piece bakal gedap berusia 23 tahun bahkan sejauh ini kisah One Piece diperkirakan baru selesai sekitar 80% saja artinya usia manga satu ini bakal masih panjang 3. Oda jadi komikus untuk menghindari pekerjaan dunia nyata kebanyakan komikus atau manga memulai karir mereka karena memang passion dengan apa yang dilakukannya namun berbeda dengan Eichiro Oda yang faktornya cuma punya satu pilihan dalam hidupnya yakni jadi manga pada sebuah interview di masa lalu Oda bermimpi untuk jadi penulis manga sejak usia 4 tahun alasannya sederhana agar dirinya bisa menghindari pekerjaan full time di dunia nyata meski mungkin terdengar tak masuk akal namun nyatanya impiannya jadi kenyataan bahkan selama berkari sebagai penulis manga Oda telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dan yang keempat adalah terinspirasi dari Dragon Ball setiap komikus atau manga pasti punya referensi masing-masing untuk ide cerita atau style artnya dan Oda sendiri ternyata tumbuh besar sebagai fans berat dari anime Vicky the Viking yang juga berkisah tentang dunia bajak laut selain itu Oda juga mengaku jika dirinya adalah fans berat dari Akira Toriyama yang merupakan kreator manga Dragon Ball yang tak kalah legendaris tak iran juga jika akhirnya Oda sangat terinspirasi dan menjadikan tokoh-tokoh Dragon Ball sebagai referensi tokoh One Piece miliknya bahkan setelah sukses dengan karirnya Oda akhirnya bisa berkolaborasi dengan sang idola Akira Toriyama di beberapa kesempatan itulah beberapa fakta anime One Piece yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!